Wakil Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamus Umar Syahab mengatakan penyebab utama kematian terduga teroris ZA akibat luka tembak di bagian jantung. ZA tewas ditembak polisi saat menyerang Mabes Polri, Jakarta. Namun Umar tidak memberikan keterangan secara terperinci hasil otopsi jenazah ZA. Hasil otopsi, kata Umar, akan diserahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Setelah proses otopsi dan pemeriksaan DNA selesai, jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga. Menurut Umar, jenazah langsung dikubur di tempat pemakaman umum atau TPU, Pondok Ranggon, Jakarta Timur pada Kamis Dinihari. Jenazah ZA langsung dikuburkan tanpa dibawa ke rumah duka terlebih dahulu. Sebelumnya, jenazah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Jenazah dibawa dengan menggunakan ambulansi tim DVI Mabes Polri dan langsung dimasukkan ke ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian dilakukan otopsi pada jenazah. Setelah itu, orang tua pelaku mendatangi Rumah Sakit Polri untuk menjalani pemeriksaan DNA. Sementara, polisi melakukan penggeledahan rumah keluarga ZA di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Kapolri Jenderalisio Sigit Prabowo sebelumnya menjelaskan ZA masuk ke Kompleks Mabes Polri lewat pintu belakang. Akses itu biasa digunakan masyarakat yang hendak masuk ke Kompleks Mabes Polri. Ada sejumlah polisi yang berjaga di pos tersebut. Setiap orang yang hendak masuk harus melewati pemeriksaan tubuh dan barang bawaan. Tak dijelaskan bagaimana kronologi ZA berada di dalam Kompleks Mabes Polri sambil membawa senjata api. Pelaku kemudian berjalan ke arah pos penjagaan di depan Mabes Polri. Pelaku sempat bertanya lokasi kantor pos, lalu diarahkan oleh petugas. Setelah dari kantor pos, pelaku kemudian kembali ke pos penjagaan, lalu menyerang polisi. Pos penjaga itu dekat dengan gedung rupa tama, tempat Kapolri berkantor. Menurut Kapolri, pelaku saat itu menembak sebanyak enam kali. Polisi kemudian menembak mati pelaku. 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 Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan dari Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.